Jadi kali ini kita akan menerawang tentang keabsahan sebuah urban legend yang tadinya rame di Twitter namanya KKN di Desa Penari Selamat datang di Parno on Klinik Terawang 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 Bekasi, waduh job serendahan Yang gak punya uang gak usah bilang makasih Tapi yang akan kita lakukan sekarang adalah meneliti lewat terawangan Mas Reza apakah kisah ini benar adanya Oke, dan tempatnya dimana Betul, silahkan Medanis sebagai detektif terawang Gue juga termasuk yang penasaran karena di Twitter itu cerita aja dia gak nyebutin tempatnya dimana Yang jelas ada inisialnya, yaitu inisialnya B Tapi provinsinya apa tuh? Nah kita sekarang coba Reza aja langsung Kalau lu lihat cerita ini atau langsung lihat kata-kata KKN Desa Penari Kejadiannya apakah real atau hanya dibuat oleh penulis untuk ya sekedar cerita aja gitu Ini Twitternya nih Ini orang yang bikinnya itu simply man Berada-ada bule Lo terawang dulu, ini kisah benar atau tidak Ada yang lagi KKN ke Desa Penari Terus banyak kejadian mistis yang dialami sama mereka Oke KKN di Desa Penari Nyata Kelihatan Oh apa? Nyata Berarti kejadiannya benar nih? Iya Berarti si simple man ini gak bohong kejadiannya ini benar? Iya Oh Oke Oke benar ya Berarti KKN di Desa Penari ini nyata adanya? Sebenarnya apa yang terjadi disana aja? Ada sesuatu orang yang zaman dulunya tuh Kencangan dulu ya Mas Risa ngomongnya Zaman dulu orang yang ngerasain disitu pengalamannya ada yang membarangin omongan sesuatu disana Oh omongannya sompral? Iya Oh jadi ini berarti rombongan mahasiswa itu bukan? Iya rombongan mahasiswa itu berarti kan Yang lu sebut itu rombongan mahasiswa Oke Melanggar omongan berarti Iya Yang omongannya melanggar oke Ini terjadinya tahun 2009 akhir menurut simple man Jadi ini anak-anak angkatan 2005 sampai 2006 Iya Yang namanya antara 3 sama 4 orang 3 atau 4 orang maksudnya? Iya Kena hukuman dari alam yang disana Oh gitu? Iya Apa 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 yang apa yang mereka alami ya? Jadi ada orang yang berusaha melakukan kegiatan Tapi dia udah diawasin dari pas keberangkatannya Oh dari keberangkatan aja udah diawasin Diawasin sama makhluk goib itu? Iya penguasa yang disana Keberangkatan dari kota masing-masing Atau pas nyampe ke kota tersebut Iya Itu penguasanya seperti apa bisa terlihat gak mas? Gosen Pailator Siluman 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 Nah disini kan pertama kali kejadiannya itu Dia diliatin kayak sosok cewek yang lagi nari Siapa sebenernya dia? Siapa sebenernya dia? Yang penjaga disana adalah si Luman Ratu Kalau disini hampir mirip tuh muka-mukanya kayak Nyerorokidul itu Lebih serem disini Oh penampilannya seperti Nyerorokidul cuman lebih serem Lebih serem Berarti pakaian hijau-hijau gitu? Enggak dia warna baju jawa Di sini ada buntut ular tapi hitam Siluman ular maksudnya loh? Iya Kayak siluman Iya Oh oke Kenapa dia nari? Tumbal sih sebenernya Dia tuh tumbal? Tumbal Yang narinya ini tumbal? Atau yang ratunya ini tadi yang lu bilang? Tumbal Ratunya tuh sebagai tumbal? Iya Enggak maksudnya gimana sih ratunya? Jadi memang yang penari itu bukan si Luman Ada yang penarinya bukan si Luman? Bukan Tapi penjaga yang disana Oke Dia dijadiin tumbal untuk jaga atau gimana? Yang penari ini tumbal dari orang yang memuja disana Oh Oke tadi yang diterawang pertama raja tuh ada ratu Sosoknya kayak Nyerorokidul Dan berbuntut ular ya? Berbuntut ular Nah yang nari ini adalah tumbal dari orang yang memang memuja ratu ini Iya benar Apa tujuan mereka untuk numbalin si penari? Kenapa enggak si pemain kendang? Kecekan Main kecekan gitu Kenapa harus penari sayang banget? Kenapa? Tumbal dari lelur yang zaman dulu Oke Tumbal dari apa? Dari lelur zaman dulu Oh lelur zaman dulu Untuk apa aja? Kan ada untuk Untuk apa namanya tuh Kemakmuran tempat itu Biar kebunnya tumbuh gitu Biar sekaya lah gitu Ini penari ini sosok Kecekan ngomongin mas Janda muda Penarinya janda muda? Iya Dan ini dia punya Keyakinan dulu Karena ada pegangan disitu Oke Akhirnya jadi dia enggak mau menyerang ke keluarganya Akhirnya dia menumbalkan sesuatu gitu Dia hanya menumbalkan diri atau ditumbalkan? Karena kepercayaan dari leluhur-leluhurnya itu Jadi dia menumbalkan dirinya sendiri Ini dia disuruh sama leluhurnya Iya Untuk menjadi tumba Dan menjadi ratu Tadi yang menari dengan Ada perjadian-perjadian Gak ratunya apa beda Ratunya beda ya? Ratunya beda Beda-beda Ini liur eh Perjadian-perjadian sebuah Goib lah Oh Jin Penguasa disana Jadi dia ikhlas ditumbalin itu? Karena ada kepentingan Kepentingannya? Mencari Karena dia dulunya pernah Si penari itu pernah diremehkan Diperkosa Wah Wah Ini jelas banget Pernah diremehkan Diperkosa Oke Kita kerucutin ya Ngobrol Yang jagain dia itu Sebenernya ada nenek-nenek Jagain siapa? Itu si penari itu Oh nenek-nenek Siapa lagi itu nenek-nenek? Makanya dia bisa berubah-berubah Si penari itu bisa berubah-berubah? Iya Jadi aja gue mundurin lagi Ini Iya Terawangnya ya Kan tadi si penarinya itu Pernah diperkosa ya? Benar Terus akhirnya Kenapa dia jadi tumbal ya? Tumbal karena Dia mau pengen nyelamatin Leluhuri dari keluarganya dia Jadi dia berserah diri untuk Jadi tumbal Tumbal Wow Sulit dipahami sebenernya ya Iya Si ceweknya jadi tumbal Untuk sesuatu yang Iya Gue masih belum ngerti sih Numbalinnya itu Numbalin rasa kekesalan dia berarti ya? Iya Rumin ya Iya itu terjadi di tahun berapa Mas Resa? Oke Terjadinya di tahun berapa? Ini sih sebenernya kejadiannya sudah lumayan lama ya? Iya Ada keliatan di tahun berapa enggak? Eh mbak lagi mas 1999 Oh belum lama-lama juga ya? Oke bentar Berarti kejadian tahun 99 Dan diangkat sama si Simpleman ini tahun 2009 Berarti 10 tahun berselang Baru ada kejadian tersebut gitu ya? Iya kan yang kita bahas itu yang muncul Yang menari itu loh Yang menarinya muncul Enggak ngebahas kejadian-kejadian yang lainnya gitu ya? Itu 10 tahun yang lalu berarti ya? Nah Lu bisa manggil enggak sih? Si cewek itu? Ah si McDonald ini main-main ginian terus lah Bahaya tuh Nes Bisa enggak? Ngobrol aja jangan masuk Nah apa yang mau ditanya? Nah gitu dong Nama dulu nama? Oke boleh nama enggak? Nama? 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 Kalau misalnya ininya blur Ini siapa atau apa? Blur? Udah terawak Panggil aja ratu Hah? Panggil aja ratu Oh Panggil aja ratu Aku tau pun tanya nih Pras Apa sih ingin kamu sampaikan ratu? Saya penguasa dari sana Oh ini mana ratunya? Ini mah yang dipanggil Ratunya dipanggil Ini ratu siapa sih? Ratu yang tadi yang diuler ya? Iya Yang ada buntutnya? Iya Oh bukan yang korbannya Bukan ini ratunya nih yang datang Ratu mau nanya nih Mohon maaf Ratu Apa sih pantangannya? Biar kita kesana ya baik-baik aja gitu Tidak boleh tersumbar Kalau tidak boleh sompral Oh tidak boleh sompral Sompral oke Jadi kalau sesuai dengan cerita yang itu ratu di tahun 2009 ini Kan ada 4 orang mahasiswa ya Yang kena Karena mereka sompral Itu dihukumnya sama ratu seperti apa? Betul Saya ingin melindungi kaum perempuan Karena disana banyak anak-anak yang kelakuannya Dengan keadaan sepi dan sunyi itu Berbuat kejahatan Jadi niatnya ratu itu ngelindungi siapa? Alam yang disana Oh enggak ya Oke Ratu Ratu Tadi pertanyaan dari Danet itu Apa hukuman buat orang yang KKN itu yang kemarin Ratu masih inget enggak? Ada 4 masiswa Aduh betul-betul panas Aduh Enggak dong Mereka enggak dihukum Cuma saya melakukan pengalaman-pengalaman kejadian disana Oh ini goib doang ya Ditakut-takutin Ya pengalaman sesuatu disana Ya pengalaman mistis disana Dilihatin gitu Tidak ada maksud untuk menyelakai sebenarnya Tidak Oke Oke Ratu Saya mau nanya Panjang lebar takutnya Ratu banyak job ya Terima kasih Ratu ya Maaf-maaf Kita cuma pengen tau ya Terus Ratu Masih ada nih Ratunya? Masih Masih ada nih? Jadi dia memang bersuara Biar kita bertiga ini enggak merasa panas Oh cuma suaranya doang berarti ya? Berarti lu tadi panas beneran dong? Ada sedikit tadi panas Tapi Ratu tau cerita tentang Ratu ini diangkat Menjadi film layar lebar Orang pada nonton Nanti bakal banyak orang mencari-cari keberadaan Tentang kebenaran cerita ini Ratu marah enggak tuh? Ya Ratu marah enggak tuh Ratu minta royalti nih dari MD Sebenarnya merasa tersinggung Ratu tau enggak siapa yang pertama kali mengangkat kisah ini Sehingga jadi rame? Ini pertanyaannya sulit bagi Maluku ini Saya tahu Tahu? Ratu enggak marah sama dia Enggak munculin lewat mimpi kek Lewat koran Waduh Tiba-tiba Ratu speak up Sudah saya marah Tapi Ratu pernah kasih Peringatan Lewat apa tuh? Lewat pengalaman yang dia pernah ingin tahu dengan Ditomolin gitu Ratu? Benar Nah oke Ratu sekarang ada di daerah yang memang filmnya lagi viral nih Di daerah mana sih Ratu? Coba tau nanti danet kesana kan foto bareng Enggak Ratu Dekat pegunungan Terus? Dekat laut enggak? Saya cuma ngasih tahu deket pegunungan Di kepedesaan tersebut Enggak jauh dari penyebranan orang yang sering menyebrang Oh bener dong Banyuwangi Oh iya karena nyebrang ke Bali ya Maksudnya Banyuwangi berarti bener Banyuwangi Banyuwangi bukan Ratu Terima kasih Kurang ajar loh kata Ratu Enggak gini aja Ratu Kalau misalnya jawabannya bener Banyuwangi Ratu joget dong Enggak bercanda Ratu maaf Ya serem lah Ratu maaf Tapi saya akan hadirkan nanti Saya persilakan untuk lewat mimpi itu Nanti saya kasih tahu Gangan Kasih tahu ke Megdani ya Megdani ya Megdani ya Saya mah gak mau peduli Enggak masalah saya banyak Lalu mohon maaf Ratu saya aduh ya Allah Enggak Ya Megdani aja Danet aja Kalau saya sebutkan Kalian harus bikin perjanjian Siapa? Megdani kan? Jangan dong Kalau misalnya Ratu ngomong Kita ini bertiga harus bikin perjanjian Sama Ratu Iya Perjanjiannya apa? Tidak boleh diungkapkan Ditutup semuanya Dihentikan semua Aktivitas orang-orang yang Melakukan cerita itu Oh Jangan Nanti ngerusak penonton itu Iya iya Jangan Tapi Ratu gak marah kan Sama yang bikin cerita ini Buda gak marah kan Pokoknya cuma saya bilang Kalau kalian tahu Jangan pernah ungkapkan sama orang Oh Kita gak tahu kok Oke Oke gini aja deh Ratu Ini Megdani yang brengsek Itu saja udah Udah Oke Karena itu tempat itu Saya tutup benar-benar Dan Oh biar ada yang datang Kalau mau pengen tahu Kesana aja langsung Nanti saya unjukin semua Pendesaannya Semuanya Ya kan kita gak tahu Ratu dimananya Ratu Pengen tahu dong Tapi kalau dikasih tahu Mesti ada perjanjian Lo mau gak Dan? Gak Gampang banget Gak Oke Ratu gitu aja deh Makasih ya Oke Makasih Ratu Capai gak Mas Risa? Gak gak sih Cuma ngedeng Oh dia gak nancurin visualnya Hawanya kan Lebih Mistiknya dapet banget Oh Oh aura mistisnya Kita gak usah mengunggapin Empat tempat itu berarti ya Karena ada perjanjian Iya Perjanjian apa lah Kita tatangan pakai darah Karena percaya gak percaya Hanya kalian yang menikapinya Terima kasih Aduh Maaf Ratu ya Danet ya Mimpi 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 Terima kasih.